berani gitu yang jelas ya mental seru banget sesama driver katanya seneng banget yang jelas sih pertama mental ya siapin mental kalian kalau mental kalian kerupuk jangan berani-berani deh lebih baik kalian ambil kiri aja atau nggak usah filtering gitu Oke guys Selamat sore sekarang jam 4 lebih 15 kali ini gua bakal ngasih tricks dan trip ya dan juga tutorial nggak bisa dibilang tutorial sih kalau gua mau ngasih tahu caranya filtering di jalan yang di jalan raya yang isinya tutup tergede gitu ya dari arah kanan arah kiri itu ah gimana sih caranya Bang biar berani gitu yang jelas ya mental seru banget sama driver katanya seneng banget yang jelasin pertama mental ya siapin mental kalian kalau mental kalian kerupuk jangan berani-berani deh lebih baik kalian ambil kiri lagi aja atau nggak usah filtering gitu yang kedua adalah sabar-sabar tuh gimana Bang sabar itu dalam artian bener-bener jalurnya tuh steril ya kalau nggak steril jangan deh soalnya filtering itu ya yang gua bilang tadi kegagalannya kalau gagal ya kalau nggak merusak diri di sendiri yang rusak orang lain gitu parahnya lagi kalau gagal filtering filteringnya itu kanan kirinya itu tronton gitu ya ada auto wassalamualaikum yoi siabang awas hati-hati tipis dan akhir-akhir nah kayak gini ini masih aman nih masih nyampe guys Hai ini bukan filtering ya tapi nyelip ya Hai Oke ini di jalan Cibarusa ya masih Cibarusa masih jauh cocok ini Cibarusa menuju ke Cilangsi Hai iya jadi filtering di jalan raya kemudian yang kanan kirinya itu isinya bukan mobil-mobil biasa bray tapi mobil-mobil bukan mobil lagi sih tapi truk-truk gede gitu teronton yang kuncinya yang satu yang pertama dalam mental kalian siap kayak gitu kan kemudian sabar rasa sabar kalian harus lebih besar soalnya terus eh eh Hai kemudian seperti biasa ya yang gua biar mengurangi resiko jatuh atau ke senggol spion kita detail ditilap ya ditilap-tilep ditilap ke dalam gitu Hai Oke kayak gini nih kalau ambil kiri-kiri kan habis nih jalannya nah sekarang lu mau filtering bisa nggak bang kalau di jalan kayak gini bisa yang penting mas sabar gitu kan gua bilang tadi filtering itu ada bisa di sebelah kiri mobil atau di tangan mobil lagi nah kayak gini gua ambil-ambil tengah ya ambil sebesi resikonya gede sih guys kalau filtering di tengah-tengah kayak gini nah sorry ya sorry banget nih gua filteringnya Oh ada motor hai 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 sorry banget kalau spionnya agak gua dilep soalnya bukan berarti gue nggak mau gunakan fungsi spion yang sebenarnya tapi mengurangi resiko help nyangkol gitu hahaha Oke oke guys nah ini masuknya filtering gak sih kalau masuknya ini belukan filtering juga ya nyalip juga ya ya guys oke 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 dapet jangan lupa langsung jangan lupa terima kasih kita balikin lagi ya soalnya ternyata aman jangan lupa balikin lagi karena biar ngeliat ke belakang oke kita ambil kanan sepertinya oke mobil brio honda brio juga ambil kanan kita jangan lupasin kanan oke guys kita masih dapet masih dapet masih dapet oke nyalip kita ada karawang indah kita salip oke nah ini guys kita filtering disini guys kita ambil tengah ya ke gue bakal nyontohin filtering di tengah tapi tetep gue saranin hati-hati ya guys ya jangan ditiru kalau mental kalian belum siap atau jam terbang oke jangan lupa tilep spionnya filtering kira-kira kira-kira pasti ini badan motor kalian itu pas atau enggak gitu jangan lupa ya push step kalian juga udah di ini yang belakang nih udah ditilep ya oke awas hati-hati di belakang sorry sekali lagi kalau ada yang komen bang spionnya memang sengaja ya itu salah satu trick biar filteringnya aman tapi kalau yang spionnya modifikasi biasanya sih gak usah ditilep lagi ya oke dicumi-cumi ibu-ibunya oke ngeri banget guys oke berarti yang pertama mental yang kedua sabar yang ketiga itu kalian harus tau betul panjang motor kalian dan lebar motor kalian guys jatuh dan juga siapin tenaga motor kalian sih pas atau enggak kita filtering tapi sabar ada motor nah selip guys aman nah hati-hati ini filtering nih kita waspada banget sama yang mau nyebrang nah liat di depan nah liat liat motor smash liat nah itu kita harus waspada banget dengan orang-orang yang mau nyebrang melewati muka truck atau muka mobil guys itu yang pernah gue alamin dulu ternyata dan ternyata gue tabrak bukan tabrak sih dia nge-rem wih si teteh filtering oke bukan filtering coi teteh menyelip wih pelan-pelan aja ya pokoknya selain ngeliat kanan juga ngeliat kiri guys mata kalian bisa dibagi dua dah masih sampe masih sampe pelan oke masih dapet oke wih scoopy udah luar biasa scoopy scoopy gak aman gak aman jangan dipaksakan dah terus ini kuncinya juga jangan dipaksain ya kalau sekiranya gak masuk insting kalian perkiraan kalian gak cocok jangan apalagi kalau udah timbul ragu-ragu itu jangan deh nah kalau ini lanjut guys panjang guys nah bong kalau kayak gini gimana bong kalau udah mentok nah kalian jangan lupasin kiri dan ambil kirin nah jangan dipaksain apalagi ditabrakin ya guys ya oke begitu guys memang gue kasih tau sekali lagi resiko terburuknya ya kemamp-mamp aja nih ya bisa kalindes kayak gitu kalau filteringnya gal tapi jangan dicoba-coba deh kalau memang masih baru banget kayak gitu oke oke kita kasih hazard aja kali ya kita kasih jalur buat truk oke silahkan wah dikasih uang karena rasa tanda terima kasih sebat dulu gak sih si abangnya dikasih jalan oke awas hati-hati ya guys ya suaranya banyak teronton ya guys ya wang 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 wang